Kaku Oke kembali lagi bersama saya di OGDGTV channel tentunya Dan kali ini kita akan main di mode Euro tentunya Dan kali ini kita akan melawan Torque Karena ini adalah pertanyaan persahabatan Dan tentu saja di mode Euro ini yang kita lawan adalah komputer Tapi kita tidak bisa memilih level komputer itu Atau beginner, amateur, ataupun superstar Karena ini langsung dari PES 2020 Mobile Yang langsung menyetingnya Karena di pencarian pemain tadi itu sangat-sangat lama Jadi saya memutuskan untuk bertanding di Euro Dan kebetulan Euro 2020 ditunda ke 2021 Oke langsung saja kita mainkan Dan sudah menit ke sembilan Karena terlalu banyak membacot tentunya Oke maaf Konzma Saya dalam keadaan kurang sehat tentunya Oke Ciesha 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 Nice Ciesha satu gol Satu gol Melakukan Soloran tadi ya bro Soloran lalu tendangan kuat Memakai kaki kanan Merupakan kaki kekuatannya Oke Turki menyerang dengan Kauhono glunya Oke terlalu mudah dicuri Langsung kita memperlambung kepada Jesus Oh Saya kira tadi offset bro Ternyata tidak offset Karena kesalahan pengamatan yang kurang jeli tadi Oke Turki menguasai bola lagi Oke kita curi Saul 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 Nice Saul langsung melakukan shooting yang tidak terlalu kuat Sepertinya Turki sangat keserkacir ya bro ya Karena Euro 2020 ditunda Jadi Turki memutuskan menguji coba dengan Yogyi JTV Academy bro ya Namun Baru dub Oke Luang lagi Gabriel Jesus Gabriel Jesus Oke kita langsung shooting Bojok Nice Wow Cesa Cesa Nice Baru minute 27 Turki sudah ketinggalan 3-0 Sepertinya Turki sangat-sangat tidak beruntung bertemu dengan Yogyi JTV Academy ya bro Meskipun ini melawan komputer Kita juga harus memberikan pertandingan yang menarik tentunya bro ya Oke Kauhdi bro Oke Kita curi lagi Karena terlalu lama menguasai bola lambung Terlalu berani Dah Oke Langsung ke Jessa Gabriel Jesus Keluk aku Lutaku dan Shoot Bol tentunya Kita tidak perlu selebrasi berlebihan ya bro ya Karena kita melawan komputer saja Yang dipilih oleh PES 2020 Mobile untuk melawan Yogyi JTV Academy Sepertinya PES 2020 Mobile Sepertinya PES 2020 Mobile bercanda bro ya Memilih lawan seperti Tuk Turki melawan Yogyi JTV Academy yang merupakan peringkat 1 di Sumatera bro ya 3-1 di Sumatera itu adalah klaim dari saya sendiri bro ya Lukaku Lukaku Gabriel Jesus Gabriel Jesus Celik Kita curi terlalu lama menguasai bola terlalu lama Lukaku Lukaku Kauhon no glue Kita curi bola lagi Kita oper Gabriel Jesus Gabriel Jesus ke Lukaku Lukaku Sudah tiga peluang yang disiasiakan oleh Lukaku Kita dapatkan pojok Lagi-lagi gagal menciptakan gol ke-7 di pertandingan kali ini bro Ini merupakan pertandingan friendly match ya bro ya Pertandingan persahabatan Jadi tidak terhitung di ranking FIFA bro ya Karena kebetulan Oke Bomeyang Nice Gol Karena kebetulan Yogyi JTV Academy tidak masuk daftar negara bro ya Cuman klub Klub yang didirikan oleh Yogyi JTV Channel tentunya Dan Turuk lagi Turuk merupakan pemain yang mempunyai bodi sangat kuat Melakukan soloran yang tidak berguna Oke Fernando Marshall lagi Saul Kita melakukan numpan lambung saja kepada Lukaku Lukaku Abomeyang Kita pakai Lukaku Lukaku Tendangan apa itu bro Tendangan melepoh Kecil Ramina Melepoh Hajo di jalanan Oke Lukaku lagi Kita oper saja lah Reus Nice Gol 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 ke-8 kali ini Lukaku memberikan asis Meskipun Lukaku sudah menciptakan hat-trick Pertandingan ini bro ya Pertandingan berakhir Dengan punggulan Yogyi JTV Academy dengan 8-0 Oke Semuanya itulah pertandingan friendly match Yogyi JTV Academy versus Turki kali ini Oke Kamu semua itulah video saya kali ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Agar lebih baik lagi di depannya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu semua ke-8 kali ini Jangan lupa untuk klik dengan Shay Toki Jangan lupa untuk diangganya ruktanan dan si несколько, 개 addicted Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati